Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada kejadian pasal yang ke-29 sampai pasal yang ke-31 Pada pagi hari ini saya akan fokuskan firman Tuhan Di dalam kejadian pasal yang ke-30 ayat 25 sampai 43 Pasal ke-30 ayat 25 sampai 43 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yaakub memperoleh ternak Bapak Ibu Jemaat sekalian 14 tahun kita mengerti pada saat kita membaca Yaakub itu harus bekerja mati-matian tanpa upah karena ia telah berjanji Itu masalahnya untuk mengabdi demi mendapatkan istrinya Selama itu ia telah memperkaya laban Apabila ternak peliharaan yang Yaakub urus beranak tiap tahun Dan karena berkat Allah masing-masing yang beranak menghasilkan banyak anak Entah sudah berapa puluh kali lipat jumlah ternak laban yang Alkitab catat pada saat berkembang tersebut Namun ada suatu laporan bahwa Yaakub itu mengeluh Atau tergoda untuk mengganggu atau merusak pertambahan ternak laban mertuanya Jadi pengabdian yang berat serta tidak adil yang dirasakan oleh Yaakub tersebut Dia harus tanggung itu dengan tekun Karena ia harus memenuhi janji yang ia ucapkan tersebut Dari seorang yang menggunakan tipu daya untuk beroleh hasratnya itu secara cepat Yaakub berubah menjadi pekerja yang keras jujur di dalam pekerjaannya Bahkan di akhir masa pengabdian Yaakub pun Yaakub memohon pergi ke tanah asalnya Banyak orang yang sesudah pergi ke perantauan itu lupa tanah asal lelukurnya Kalau kita mau melihat fakta sekarang Apabila alasan pergi tersebut adalah menghindari suatu kemalangan bahkan Atau mencari rezeki yang lebih Atas apa yang terjadi di tanah asal mereka Tetapi kasus Yaakub ini berbeda Dia di perantauan ia telah mendapatkan masa depan yang menjanjikan Namun Yaakub tidak lupa akan tanah kelahirannya Adalah tanah kelahiran yang telah Allah janjikan Kepada bangsa Israel Pertama-tama kepada Abraham Janji Allah yang telah ia terima tidak menjadi hilang selama masa lama itu Bukan saja karakternya mengalami permurnian yang luar biasa Tetapi panggilan Allah tersebut pun semakin mendalam di dalam hidupnya Ini mendorong Yaakub untuk kembali kepada tujuan yang tepat Yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupannya Kalau kita membaca kembali Laban itu berusaha untuk menahan Yaakub Ketika akhirnya ia menawarkan upah Yang boleh Yaakub minta pada saat itu Kita mengerti bahwa itu hanya Suatu bujukan atau Bahasa-bahasi biasa ketika keadaan Laban itu terdesak Jadi permintaan Yaakub itu bagaikan Orang yang mempertaruhkan nasib Pada suatu keberuntungan Jadi Kita harus mengerti bahwa Allah adalah sumber berkat tersebut Ya Dan yang mempunyai rencana besar untuknya Untuk Yaakub Serta untuk kita Membuat hal yang mustahil itu menjadi suatu kenyataan yang Luar biasa di dalam kehidupan kita Dan kita belajar Dari peristiwa yang terjadi pada Yaakub Adalah Hendaknya kita pun tidak menjadi sombong Ketika kita berhasil Sebab keberhasilan kita Yang kita peroleh Adalah karena Allah Berkenan untuk memberkati Usaha kita Shalom Tuhan Yesus Memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati